Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar bro? Sihat? Baik semoga sihat dan hafiat selalu Kita dalam kondisi sihat Dan dalam nikmat Tuhan yang berhasil Kali ini kita mencoba bicara sekecah kisah Atau cerita hikmah Kisahnya begini Dari tahun ke tahun Banyak orang yang sudah lulus SMK SMK lalu nganggur Ada orang yang bingung Mau cari kerja apa sih? Cari kerja apa sih? Bisnis apa sih? Bisnis apa sih? Bingung Nah, kalau kebetulan kita lulusan SMK Misalnya Kita punya keputusan otomotif Kita bisa buka bengkel Misalnya Kita angin sendiri aja Setelah memungkinkan punya pelanggan banyak Baru kita akan rekrutmen karyawan Tetapi yang perlu dicermati Bahwa usaha itu bergantung modal Jaringan Uang Atau apa? Kepersayaan Atau ketekunan Kali ini saya ingin bahas tentang ketekunan Tekun itu modal dasar untuk berwira usaha Kita ulangi Ketekunan adalah modal awal untuk melakukan kegiatan bisnis Kalau kita gak tekun Kerja apapun menjadi masalah baru Kerja apapun menjadi problema baru Ketekunan itu adalah sifat yang istiqomah Yang ajak, kontinu Ketekunan adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus Tanpa ada henti-hentinya Dilakukan secara kontinuitas Seperti yang dibuat ketentuan Misalnya kita buka bengkel di jam 8 sampai ke 4 Udah Konsekvensinya begitu Jangan dirubah Jadi ketekunan Kenapa orang bisa tekun Kenapa orang yang tidak bisa tidak Orang yang tekun itu dilatih Dilatih, dibiasakan Kesadaran visionernya pun harus dimunculkan Dan ingat, sabar Kadang sepi, kadang rame Modanya sabar Kalau gak sabar, ya sudah usaha Kita ulangi, kalau kita gak sabar Modanya hancur Karena apa? Orang seringkali telecean Atau Gak nyaman Ganti-ganti pekerjaan Yang sedih-sedih Maka ketekunan inilah Awal dari segala gelanya Ketekunan itu yang akan menghantarkan kita sukses Kemudian yang kedua Ketekunan ini Bisa dilatih Dengan cara Sering berdiskusi dengan teman birausa yang lain Saling menguatkan Seling menguatkan dan sabar Kemudian ketekunan juga diiringi dengan ilmu dan referensi Kita juga lakukan kajian Kenapa ini usaha seperti ini? Kenapa rame? Nah, ketekunan bukan hanya bekerja Tapi memberikan servis layanan Yang prima kepada pelanggar Bukan sekedar Tekun bekerja Tapi tidak ada atensi Kemudian yang ketiga Ketekunan juga berbasis Seluruh sejauh Dengan Kelayanan Kalau sudah bisnis layanan Misalnya semacam Tidak bisa tidak dilepaskan dengan layanan Karena disini bisnis layanan Selain disana ada spare part Tapi disini bisnis layanan Kalau layanannya maksimal bagus Pastilah Nanti pelanggar banyak yang rata Tapi kalau pelayanannya tidak prima Tidak bagus Ya Banyak yang lain Kemudian yang paling akhir Ketekunan itu akan membuahkan hasil Berproses waktu Ada masa timing Ada proses waktu Tidak bisa dong Buka usaha Bim Salabim Langsung besar pengunjungnya Tidak bisa Ada strategi promosi Ada strategi ketok pular Satu hikmah yang kita ambil Setiap pekerjaan ada konsekuensi Setiap vira usaha butuh proses dan waktu Setiap perjalanan butuh tempo dan durasi Maka sabarlah di dalam berproses Sampai Anda akan sukses Sabarlah bekerja Dengan tekun Sampai hasilnya Nyata dan pada Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati